New Priok Container Terminal 1 atau NPCT-1 Hasil perluasan pelabuhan Tanjung Priok melakukan uji coba untuk pelayaran internasional. Uji coba dilakukan sebelum komersialisasi terminal dimulai pada akhir Juli mendatang. New Priok Container Terminal 1 terdiri atas 3 terminal peti kemas dan 2 terminal produk. NPCT-1 merupakan terminal peti kemas pertama dalam pembangunan fase pertama dari keseluruhan terminal New Priok. Fase kedua akan dibangun setelah pengoperasian fase pertama sehingga secara keseluruhan proyek New Priok memiliki 7 terminal peti kemas dan 2 terminal produk seluas 411 hektare. NPCT-1 memiliki kapasitas 1,5 juta teus per tahun di atas lahan seluas 32 hektare. Total panjang dermaga akan berkembang hingga 850 meter sampai akhir tahun nanti. NPCT-1 merupakan anak usaha PT IPC Terminal Peti Kemas melalui kerjasama dengan konsorsium Mitsui, NYK Line, PSA Global. Konstruksinya menghabiskan biaya sekitar 330 juta dolar Amerika atau sekitar 4,3 triliun rupiah. Setelah uji coba pelayaran domestik dilakukan Januari lalu, uji coba pelayaran internasional diadakan sebelum siap beroperasi pada akhir Juli nanti. Uji coba ini dilakukan guna memastikan kesiapan pengoperasian terminal peti kemas. Uji coba bertujuan untuk sinkronisasi proses pelayanan terminal dengan instansi pemerintah lain seperti biaya cukai dan karantina, ataupun dengan pelaku usaha logistik serta pemilik barang. Dari sip yang lain sebetulnya sangat simpel. Permintaannya itu adalah produktivitas dan tentu saja dalam hal kompetitiveness, dalam hal tarif. Untuk yang lama itu 83 USD untuk 20 feet, terus 124,5 dolar untuk 40 feet. Terminal baru ini diproyeksikan bisa melayani kapal peti kemas berkapasitas 13.000 hingga 15.000 teus dengan bobot di atas 150.000 dead weight tonnage. Kren yang ada di belakang saya ini merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dibangun dengan metode konstruksi deck on piles. Pengembangan New Priok nantinya akan berlanjut pada Terminal 2 dan Terminal 3 yang dibangun di atas lahan reklamasi. New Priok diharapkan nantinya bisa memperlancar arus ekspor dan impor dari dan melalui Jakarta, Indonesia. Desya Ritonang, Jakarta